Hai ini scalping saya di saham pada di jam 14.11 di hari Jumat tanggal 14 April kemarin dimana saham pada ini dilihat di posisi bid offernya kelihatan bidnya sangat rapi di sini dan offernya juga rapi dan harga sudah di 14 atau naik 16 persen ini mungkin bisa menjadi teman-teman lihat gimana saat offer dimakan di sini di saham pada saya coba masuk di angka 174 ini karena kelihatan fair udah hampir habis di sini ya dan saya amati polanya seperti itu sebelum-sebelumnya oper habis kemudian diisi lagi diisi lagi dan ini videonya saya petong-petong kelihatan di sini di 174 Oh dia offer udah hampir habis dimakan dengan skala besar dan beruntun kemudian sudah 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 satu pernya sudah menipis tiba-tiba ada yang ngisi offer kembali ini sebenarnya saya terjebak di sini ini kelihatan benar udah tipis dan kemudian diisi langsung ribuan lot kembali pola ini berulang-ulang saya sudah pindah kebit langsung diisi lagi offernya seperti itu seperti itu saja polanya dan ini sebenarnya adalah area seller di bandar untuk jualannya dan kalau sudah seperti ini sebenarnya udah bahaya untuk masuk karena satu offer diisi pindah kebit sedia sebentar kemudian diisi lagi offernya ini menandakan bandar sedang jualan di area ini adalah area seller atau area jualan bandar teman-teman lihat ini sudah besar kembali offernya ya saat ini saya sudah masuk di 174 dah lebih dari 10 ribuan kembali offer namun tetap dimakan pola ini akhirnya saat udah bandar udah cukup jualannya baru dipindahkan kebit dan kembali seperti itu di saat nanti harga di 175 makanya karena pola ini sangat berbahaya ini bisa tiba-tiba runtuh teman-teman kalau seperti ini polanya dan saya mengambil kesimpulan dengan masuk di sini saat sudah terlambat masuk seperti ini tidak ada pilihan kita harus cepat-cepat menjual sahamnya kalau tidak bisa-bisa tiba-tiba saham tersebut rubuh ya karena kita sudah berada di area seller atau area jualan bandar ini yang perlu teman-teman perhatikan walaupun kemudian harga naik ya dan pindah ke 175 akhirnya dan bisa terulang kembali kejadian seperti ini berulang-ulang ya di 175 nantinya dan akhirnya kena pola tersebut berulang saya ambil pilihan saat 175 udah mulai menipis di sini dan sudah di 174 bitnya ya hanya dengan mendapat persentase 0,6 persen saya ambil pilihan untuk menjual dan tidak ada pilihan lain karena supaya kita tidak ikut jatuhkan kalau bandar menghapus bitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati